Halo, saya Irfan Kurniawan, saya mahasiswa dan juga sebagai konten kreator. Perkenalkan, nama saya Putri Kania Dewi, pekerjaan saya karyawan swasta. Saya Dika, saya fotografer. Nama saya Rahal Atasya, sekarang saya seorang mahasiswa dan juga pabrik figur. Perkenalkan, nama saya Medhi Laksono, dipanggil Medhi. Saat ini saya bekerja di Bank Beri sebagai Assistant Manager di Divisi Retail Payment. Passion itu menurut saya, kalau di bahasa Indonesia itu passion, hasrat, keinginan, atau mungkin bisa jadi kemauan atau kesenangan. Nah, passion itu kalau menurut saya itu kayak apa yang kalian inginin atau apa yang saya inginin itu gak ada halangan atau gak ada. Gak ada paksaan untuk kita ngerjain hal-hal yang di passion kita. Passion itu kayak suatu hal yang kita suka banget dan kita gak akan pernah bosan ngelakuinnya. Dan menurut aku, kita bakal ngelakuin apa aja untuk terus ngelakuin passion kita terus. Menurut saya, passion itu adalah suatu kemampuan atau skill yang kita punya dan yang bisa berguna untuk kedepannya saat kita bekerja nanti. Menurut saya, passion merupakan keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu hal yang dia suka. Passion itu versi saya seperti kompas yang menunjukkan arah hidup. Dengan adanya passion, ketika kita achieve terhadap sesuatu goals kita, maka sama saja seperti memberikan reward kepada diri kita sendiri. Sudah, karena pekerjaan yang saya lakuin ini sesuai dengan kemauan hati saya dan juga sesuai dengan apa yang saya suka. Hmm, udah sesuai passion walau ya. Kayaknya udah deh, udah. Udah sih. Pekerjaan saya sekarang sudah sangat sesuai dengan passion. Sudah dong pastinya. Karena sesuai dengan background pendidikan saya. Dan memang salah satu impian saya itu dapat bekerja di Bank BUMN dengan jalur Officer Development Program. Yang saya lakukan ketika pekerjaan saya tidak sesuai dengan passion yaitu, Ternyata, makin aja. Dari situ juga kita bisa belajar untuk kedepannya, bisa mendapatkan ilmu-ilmu baru juga. Hmm, tetap kerjain aja. Karena ternyata passion aku kerja lo. Menurut saya, kalau nggak sesuai passion, Saya percaya kalau misalnya passion itu di-create atau dibentuk. Jadi, kayak misalnya kita nggak suka bisnis atau kita nggak suka matematika. Kalau misalnya itu dibentuk atau di-create dengan diri kita, kayak misalnya kita nggak suka matematika, itu bisa dibentuk dari 0 dulu sampai misalnya 100. Nah, jadi kalau misalnya kita nggak suka, menurut saya itu bisa dibikin atau dibentuk. Itu sesuai levelnya atau nggak, sesuai prosesnya aja sih. Tergantung itu cepat atau lama waktunya. Yang saya lakukan ketika pekerjaan saya tidak sesuai dengan passion, yang pastinya saya bersyukur dengan pekerjaan yang saya punya dan lebih melatih mental saya. Ada tiga hal yang akan saya lakukan. Yang pertama yaitu adalah buka diri selebar-lebarnya untuk semua peluang yang ada. Yang kedua, kenali apakah kuatangmu. Dan ketiga adalah perubah mindsetmu. Sesuai passion saya sih, karena ketika kita sudah bekerja sesuai passion, kita tuh bisa bekerja dengan relax, nyaman, dan nggak terbebani. Saya lebih memilih pekerjaan sesuai dengan passion, karena menurut saya kenyamanan diri itu sangat penting. Kalau itu sesuai goal sih sebenarnya sih. Goal dari diri kalian tuh apa? Kalau misalnya goalsnya itu gaji, ya mungkin walaupun nggak sesuai passion, ikutin gaji aja sih. Tapi kalau misalnya sesuai passion, menurut saya itu duit bakal datang sendiri kok. Banyak pertimbangannya sih, tapi kayaknya gaji besar nggak sesuai passion deh. Karena kalau misalnya udah punya banyak uang, kayaknya bisa lebih mengembangkan passionnya gitu, dibanding ngerjain passion, tapi kecil gajinya. Honestly, saya lebih memilih gaji besar dan sesuai dengan passion, agar output yang diberikan oleh saya lebih produktif, dan jauh lebih meningkat performance-nya. Menurut saya bisa-bisa aja, karena bekerja walaupun nggak sesuai passion itu, kalau kita niat emang dari hati, pasti kita bisa sukses untuk depannya juga. Pekerjaan tidak sesuai passion bisa sukses kalau orang tersebut bisa mengeluhi pekerjaan yang dia miliki. Bisa banget, bisa banget. Yang tadi saya bilang, saya percaya kalau misalnya passion itu di-create. Misalnya, saya nggak ada suka bidang bisnis, segala macam di dua tahun sebelumnya. Tapi sekarang, saya ngejalanin bisnis yang, menurut saya itu, apa ya? Saya suka, jadinya suka, terus belajar lama-lama kayak, bisnis itu enak banget loh. Jadi kayak, yang nggak sesuai passion sebelumnya itu bisa di-create di sekarang. Bisa sih, pasti. Karena jalanin bisnis sukses itu nggak cuma passion dari mana aja, pasti kita bisa sukses. Sukses itu sangat relatif menurut saya. Kerja nggak sesuai passion, justru menuntut kita untuk profesional dan memberikan challenge pada diri kita. Jadi, jika kesuksesan dinilai dari segi finansial, mata profesionalitas yang sangat berpengaruh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.